hai hai teman-teman jumpa lagi dengan saya Ilvan ya di video kali ini saya mau tahu ya apa isi dalamnya ya jadi sebelum saya konfigurasi atau review performanya saya pengen buka-buka dulu ya jadi seperti biasa saya pengen tahu dalamnya itu seperti apa sih dan btw ini access pointnya itu nggak bisa ditempelin di tembok ya jadi kan nggak ada cantolannya ya biasa kan kalau access point merk lain ya itu ada cantolannya bisa dicantolkan tembok jadi ini access pointnya modelnya di meja ya di desk atau di meja nah ini lampunya udah jadi biru ya tadi hijau Oke jadi ini kita bongkar dulu ya jadi ini sebenarnya sih masih baru ya cuma karena penasaran ya kita bongkar pelan-pelan yang penting nggak sampai merusak perangkatnya itu aja ya ini ada baut kalau nggak salah ya ini saya periksa-periksa itu ada baut ada lubang itu artinya pasti ada baut jadi ini saya matikan dulu ya jadi kita bongkar ya pakai ini dulu saya mau tahu bautnya itu segede apa atau ini bisa dikupas ya susah dikupas jadi kita buka aja oke bautnya ternyata agak gede berarti ya ini obeng kita buka ya oke sekarang kita buka casenya ini bautnya udah kebuka tapi nggak jatuh karena kena itu ya apa namanya plastiknya jadi kita buka aja oke ternyata cukup gampang bukanya nah ini dalemannya ya jadi ini menggunakan isi lan LG 4850 ya ini ngomong-ngomong lannya ini gigabit ya karena ini versi gigabit kemudian ini ada logomi ya dan ini kapasitornya masih menggunakan kapasitor yang model lama ya biasanya kan ada kapasitor yang solid itu lebih bagus ya selamat menikmati 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 selamat menikmati